Nah di video kali ini kita akan membahas hal apa saja sih yang bisa membuat teman-teman lebih kuat Halo Cyklis, welcome to Backspad TV, jangan menainkan live tentang sepeda ketemu lagi guys bareng gue Nah guys mungkin teman-teman semua memulai olahraga ini karena teman-teman ingin sehat Tetapi ketika teman-teman sudah terjun di olahraga ini ternyata teman-teman ingin mau lebih kuat dan lebih jauh lagi Nah di video kali ini kita akan membahas hal apa saja sih yang bisa membuat teman-teman lebih kuat Nah langsung aja sebelum kita mulai video kali ini, gue mau ngintain dulu Untuk teman-teman tekan tombol lonceng di bawah, akan selalu terupdate video terbaru dari Backspad TV Video kita sendiri di tayang Sabtu dan 10 waktu Indonesia berat So let's go guys Nah guys untuk memulai semuanya, baiknya kita memiliki goalnya dulu Misalnya tahun ini teman-teman ingin ikut event apa saja atau mau ikut race apa saja Dengan ini kita memiliki alasan dan tujuan mengapa kita harus latihan Memang ada sebagian dari kita untuk bersepeda kita tidak perlu alasan karena kita cinta dengan olahraga ini Tetapi dengan kita memiliki goal atau tujuan tertentu maka kita memiliki motivasi untuk latihan teman-teman Misalnya kalau hujan kita tetap mencari cara untuk bisa tetap latihan Misalnya kita menggunakan trainer latihannya atau dengan termaksa kita harus tetap bersepeda dengan menerjang hujan tersebut Supaya bisa tetap latihan teman-teman Nah guys, kadang untuk meningkatkan kekuatan kita di atas sepeda, kita itu terlalu memforsir latihannya Jadi melakukan latihan yang intens setiap harinya Ingat teman-teman badan kita itu punya limitnya, jangan sampai kita overtraining Yang terpenting adalah mulailah secara konsisten dan perlahan Banyak dari kita merasa memiliki banyak kemajuan pas latihan yang intens Tapi tidak lama kemudian malah drop karena overtraining Jadi bukan kita meningkat latihannya, malah menurun Nah hal-hal ini harus diperhatikan teman-teman Jangan sampai kita overtraining Yang terpenting adalah mulailah dengan perlahan dan konsisten Nah guys, selain latihan istirahat juga penting teman-teman Karena memiliki istirahat yang cukup Maka membiarkan otot kita itu rest dengan baik Sehingga untuk dipakai latihan lagi bisa lebih maksimal lagi So, recovery dan istirahat itu sangat penting teman-teman Mungkin recovery seperti ini, ini sangat menyenangkan sekali Gue suka banget Jadi gue bisa santai, relax dan menikmati udara Dan saatnya kita cari kopi teman-teman Let's go! Nah guys, memiliki latihan yang terstruktur Ini sangat membantu sekali untuk mempercepat kita bisa kuat di atas sepeda Nah contohnya misalnya hari Selasa kita latihan tempo speed Hari Kamis kita latihan interval Jumat kita recovery Nah Sabtu kita bisa long ride, cari yang agak nanjak Dan Minggunya kita recovery ride Dengan kita tahu menu apa saja ke depannya Maka kita bisa mempersiapkan badan dan fisik kita untuk latihan itu bisa lebih maksimal lagi Dan juga kita bisa mempaking latihan kita Hasilnya bagaimana Jadi kita tahu bagaimana kita bisa lebih push lagi Nah dengan demikian Kita bisa mempunyai latihan yang terstruktur Dan meningkatkan kemampuan kita lebih baik lagi teman-teman Nah nanti-nanti terpenting terakhir yang ngomongin itu adalah Kita harus tetap enjoy teman-teman Karena kita memulai olahraga ini Karena kita ingin enjoy bukan So, berapa berat latihannya Berapa susah latihannya Yang penting adalah teman-teman Kita harus membawa enjoy latihannya Dan menikmati aja setiap prosesnya Karena kalau kita terlalu serius dan menganggap itu Terlalu membebani Yang ada kita tidak semakin berkembang teman-teman So, dibawa enjoy aja Oke guys itu dia tadi Berapa hal yang bisa teman-teman perhatikan Untuk meningkatkan kemampuan teman-teman di atas sepeda Yang pastinya membuat teman-teman lebih kuat lagi Nah mungkin segitu dulu untuk video kali ini Kalau teman-teman punya komen atau tips tambahan Silahkan tulis komen teman-teman di bawah Nah untuk teman-teman yang punya ide-ide untuk video kita selanjutnya Boleh juga tulis ide teman Siapa tahu kita bisa buatkan video buat teman-teman Dan gue mau ngintiin kembali Cek-cek video kita yang lain Karena banyak hal yang kita bagikan disana If you like this video jangan lupa di like Di subscribe dan juga di share ke teman-teman Sebeda yang lain Biar kita selalu sama belajar Karena dukungan teman-teman Buat kita lebih kreatif lagi guys So, see you guys